Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, JNE Solo mengadakan kuis tangkap kurban kabur. Kuis ini berhadiahkan dua ekor kambing untuk dua orang pemenang. Dua pemenang kuis tersebut juga telah diumumkan. Hadiah kuis itu juga telah diserahkan pada dua pemenang itu. Seperti diketahui, kuis tersebut diselengkarakan melalui Instagram JNE Solo at jne.solo sejak Rabu 7 Juli 2021 lalu. Pemenang pertama yang beruntung dalam kuis tangkap kurban kabur adalah Fitri Martuti, warga perumahan Teluan Indah RT 1 RW 17, Desa Teluan, Kecamatan Grogol, Kaupaten Sukoharjo. Kemudian pemenang kedua adalah Riki Yulianto, warga geneng RT 3 RW 5, Kelurahan atau Desa Seringin, Kecamatan Jumantono, Kaupaten Karanganyar. Fitri mengatakan dirinya sempat tidak percaya saat dihubungi oleh pihak JNE Solo bahwa dirinya menjadi salah satu pemenang kuis tersebut. Ia kemudian mengaku bahwa hadiah itu merupakan rezeki untuk sang buah hati yang saat ini berada di kandungannya. Sementara itu, Riki juga mengaku sangat senang dan merasa bersyukur bisa memenangkan satu ekor kambing dari JNE Solo. Dengan hadiah itu, Riki bersyukur karena bisa berkurban pada tahun ini. Seperti diketahui, selain diadakan oleh JNE Solo, kuis tangkap kurban kabur ini juga diselenggarakan di beberapa kota. Di antaranya adalah Tasik Malaya, Surabaya, Sumarang, Yogyakarta, Magelang, Tangerang, Bogor, Medan, hingga Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Maltuti, pemenang giveaway tangkap kurban dari JNE Solo. Awal saya tahu dari suami saya yang tak postingan giveaway tangkap kurban. Dan saya mencoba ikutan juga. Dan Alhamdulillah, ternyata malah saya yang menang. Mungkin ini rejeki saya dan anak saya. Kebetulan, saya juga pas baru hamil 4 bulan. Saya sudah siap dana buat kurban tahun ini. Ternyata, malah saya dapat giveaway. Jadi, dana yang harusnya saya buat kurban, Alhamdulillah bisa buat untuk yang lainnya. Terima kasih, JNE Solo. Jadi, saya itu pas waktu ikut kuis itu, saya tahunya informasinya dari IG. Dari IG-nya JNE Solo mengadakan tangkap kurban yang berhadiah awi. Terus, saya ikutan karena saya juga ingin untuk mendapatkan hadiahnya untuk bisa kurban di tahun ini. Jadi, kebetulan pas waktu itu saya ikut dengan syaratnya harus menggulkan kambing di screenshot. Terus, di-upload di IG-nya saya. Saya upload juga. Terus, saya kasih message-nya ke JNE Solo. Dan hashtag tangkap kabur kurban JNE Solo. Dan setelah itu, saya diumumin. Saya dihubungin sama JNE Solo-nya lewat DM Instagram-nya. Bahwa saya memenangkan hadiah satu ekor kambing untuk program ini. Pasangan saya, saya sangat senang dan juga saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada JNE. Karena berkata JNE, saya bisa mendapatkan hadiah kambing itu yang bisa saya berkorbankan di tahun ini. Jadi, saya sangat bahagia sekali karena saya bisa berkorban di tahun ini dengan hadiah kambing dari JNE. Jadi, saya sangat senang dan terima kasih kepada JNE. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!